Intro Saat itu adikku sedang sakit Hingga mengharuskan dia dirawat inap Di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Subang Dan sudah sekitar tiga hari dia dirawat rumah sakit itu Aku pun selalu menemaninya Namaku Hani Sebenarnya adikku itu jarang sakit Tapi entah kenapa Mungkin karena cuaca yang kurang bagus Dan kegiatan adikku yang sangatlah sibuk Membuat dia menjadi drop dan harus dirawat inap di rumah sakit itu Katanya Adikku terkena tipes Hingga sampailah pada malam itu Malam yang sangat dingin Dan kulihat Jam sudah menunjukkan Pukul sepuluh malam Aku pun berangkat Sesampainya di rumah sakit Aku segera masuk Suasananya sih Lumayan sepi Aku langsung bergegas menuju bangsal Tempat adikku dirawat Yang terletak Di lantai enam Aku naik lift sendirian Ini Adalah hal yang selalu kulakukan Akhir-akhir ini Ternyata Di dalam lift itu Kosong Aku lalu masuk ke dalamnya Lift pun mulai naik Aku hanya diam saja Selagi lift itu mengantarkanku ke lantai enam Sesekali Aku membuka handphone Untuk melihat notifikasi Aku mulai menggabari orangtuaku Kalau aku sudah sampai di rumah sakit Dan saat itu juga Aku buka pesan dari grup teman-teman kampusku Mereka menanyakan Apakah aku menghinap di rumah sakit lagi? Aku pun membalasnya Aku pun membalasnya Awas Awas ada hantu Dasar Memang isem banget mereka Lanjut Mereka bilang di lantai enam Memang seram dan ada penunggunya Aduh Gila deh Hingga Aku pun sampai di lantai enam Di sana Aku tidak melihat siapa-siapa di koridor Iseng Aku foto saja koridernya Lalu Aku kirimkan ke grup teman-temanku Aku menyimpan handphoneku di saku celana Dan lanjut berjalan ke bangsa Tempat adikku dirawat Suasana Sangat sepi Entah kenapa Aku pun mulai merinding Memang benar Tidak ada siapa-siapa di lantai enam ini Bahkan Dokter ataupun suster yang jaga pun Tidak terlihat Sehingga Segera aku masuk ke dalam bangsal kamar Aku lihat Adikku sudah tertidur pulas Perlahan-lahan aku pun menghampirinya Dan mulai duduk di dekatnya Di kasur sebelah kiri dan kanan Tidak ada siapa-siapa Di bangsal Hanya ada satu orang lain Di seberang kasur adikku Kulihat Orang itu tidak ada yang menemani Waktu pun berlalu Tidak terasa Sudah setengah jam aku menemani dia Yang sedang tertidur Aku yang sibuk main handphone pun Mulai merasa bosan Lalu aku merenggangkan badanku Aku coba berjalan-jalan Untuk mencari udara segar Karena aku mulai bosan Aku langsung keluar dari pintu bangsal Niatnya sih Supaya tidak mengantuk Aku membuka pintu dan Ketika itu Eh Selintas Aku melihat bayangan hitam lewat Aku biasa saja sebenarnya Mungkin Mata aku saja yang mulai lelah Aku pun menutup pintunya lagi Dan mulai berjalan keluar Bulu kuduku mulai berdiri Ketika itu Aku melihat seseorang Seperti seorang perempuan Memakai pakaian berwarna putih Kelihatannya Itu si dokter Soalnya Dia memakai jas putih panjang Terlihat menuruni anak tangga Berarti Dia dari lantai tujuh Melihat itu Aku sedikit lega Ternyata Ada dokter juga yang berjaga Aku tidak memerdulikannya Dan berjalan saja Menuju lift untuk turun ke bawah Karena sepertinya Aku harus membeli cemilan Untuk melawan rasa kantuku ini Aku pun berjalan masuk ke dalam lift Kulihat Di lift ini Tidak ada siapa-siapa Lift pun mulai turun Hingga Aku Aku mendengar suara batuk seseorang Dari dalam lift ini Tapi Tidak ada siapa-siapa Namun Aku Aku merasa ada orang di belakangku Saat aku menoleh ke belakang Ternyata Tidak ada siapa-siapa Bulu kuduku mulai berdiri Kulihat Jam sudah menunjukkan Hampir pukul 12 malam Hingga Di lantai tiga Pintu lift ini pun terbuka Dan tiba-tiba Seorang dokter masuk ke dalam lift Aku merasa Ini dokter yang sama Seperti yang kulihat sebelumnya Ya Dokter Yang tadi turun dari tangga Aku pun tersenyum pada dokter itu Namun Dia tidak menjawab senyumku Tak lama Lift pun sampai ke lantai satu Aku pun keluar dari lift itu Namun Dokter itu tidak ikut keluar Dia menutup kembali liftnya Dan lift pun kembali menuju ke atas Mungkin Dia harus berjaga lagi di lantai atas Sesampainya di lantai satu Kulihat kini suasananya sudah berbeda Terlihat sudah sangat sepi Tidak ada yang jaga Sampai Resepsyonisnya pun tidak ada Mungkin Sedang istirahat karena sudah pergantian hari Aku berjalan menuju pintu keluar Tapi Ada yang aneh Aku melihat Sosok dokter itu lagi Di lantai satu Sedang turun tangga Bukannya Tadi dia di dalam lift ya Aku heran Dan aku segera menghampirinya untuk bertanya Dia tertunduk bertiri di depan ruangan yang ada di dekat tangga Mukanya pucat Dan menurutku Itu agak janggal Tidak ada ekspresi apapun dari dokter itu Aneh sih Mungkin Dia naik satu lantai Dan turun untuk mengambil barang yang tertinggal Dalam pikirku Lagi-lagi Aku mengabaikannya Aku Tidak jadi bertanya ke dokter itu Akhirnya aku pun berjalan keluar menuju supermarket Namun ternyata Supermarket di rumah sakit ini pun sudah tutup Karena sudah tanggung berada di bawah Aku pun berjalan menghampiri satpam yang ada di pintu masuk rumah sakit ini Aku bertanya Supermarketnya apakah akan buka lagi Dan satpam itu pun bilang Supermarket akan buka lagi Setelah azan subuh Oh Ya sudahlah Dan penasaran Aku pun bertanya tentang dokter yang tadi sempat berkeliling Penasaran sih Aku pun menanyakannya Apakah ada dokter yang sedang jaga Satpam itu pun menjawab Tidak ada dokter Yang lembur hari ini Semua dokter sudah pulang katanya Hah Lalu Yang aku lihat tadi siapa Sontak aku pun panik Bergegas pamit kepada satpam itu Dan aku kembali menuju ruangan adikku Aku berlari menuju lift Dan langsung memasuki lift menuju lantai 6 Dan Astaga Ketika lift ini menuju ke atas Aku mendengar suara ketukan dari dinding lift ini Yang digedur keras dan banyak sekali Seperti Ada banyak hari yang mengedur-gedur lift itu Akhirnya Aku sampai di lantai 6 Dan tanpa melihat lagi ke belakang Aku langsung berlari Dan membuka pintu Dan Terlihat Sosok dokter berwajah pucat Tepat di depan mataku Tepat di depan pintu yang baru saja aku buka Astaga Dokter itu Mulai menyeringai padaku Wajahnya sangat menakutkan Dan Dia perlahan berjalan mendekatiku Aku mundur perlahan Hingga aku tidak bisa mundur lagi Karena di belakangku ada tembok Dan kali ini Mulai tercium bau anggis yang menyeruak Sosok dokter itu semakin mendekat Aku pun perlahan menjatuhkan diriku Menutup buka dengan tanganku Dan Aku Aku rasakan Seperti ada yang menyentuh tubuhku Aku berteriak seketak kencangnya Dan coba merontak Dan Sekitarku Sudah tidak ada apa-apa Sepi Aku mencoba untuk mengatur nafasku Dan aku masuk kembali ke dalam bangsa Berjalan lemas Dan duduk di sebelah adikku yang masih tertidur pulas Aku pun mencoba untuk menenangkan diri Di samping adikku Yang masih tertidur Dan setelah kejadian itu Aku tidak pernah lagi untuk berjalan Jalan sendirian di dalam rumah sakit Dan Conan katanya Itu adalah sosok jin Yang suka menyerupai dokter Di rumah sakit ini Terima kasih telah menonton